Hidup itu tidak pernah berhenti maknanya Misalnya gini dek Tuhan itu Anda kalau hari raya kan menyebutnya Allahu Akbar Sepanjang anda tahu Allahu Akbar artinya apa? Allah yang Masalah Orang yang maha besar Akbar itu bukan kata sifat Akbar Itu kata kerja Adjektif dia, dia dinamis Jadi kalau besar itu Kabir Jadi ada kalbun kabir Ada anjing besar Ada rojulun kabir K-nya panjang, B-nya pendek Kabir Kalau di zaman Orla Pak Kabir Tanya kapitalis birokrat Di zaman Orla dulu Sekarang semua kapitalis birokrat Kabir Kabir Kalau Tuhan dibalik Bukan kabir tapi kabir Jadi B-nya yang panjang, K-nya pendek Itu bahasa Arab begitu Jadi panjang pendek sangat penting dalam bahasa Arab Kalau bahasa Indonesia tidak ada urusan dengan panjang pendek Urusannya hanya sama cengkok dan lagu Jadi kalau orang Amerika menyebut Indonesia itu kan Tekanannya pada N- apa pada C- apa pada S-nya kan beda-beda Kalau orang Madura kan saking nyengkoknya berubah kata-katanya Indonesia Itu orang Madura Indonesia A- akbar itu bukan besar Tetapi lebih besar Jadi dia dinamis Tuhan tidak bisa anda sifati Sebagaimana Itu warna anda sebut merah Anda tidak bisa mensifati Tuhan Karena Tuhan mahasuci Dari segala sifat yang dikenal oleh manusia Kalaupun dia memberi sifat atas dirinya Di depan manusia Itu dia ngalah Supaya anda sedikit paham Tentang Tuhan Tapi sebetulnya Allah itu Akbar Artinya Allah itu Seberapa besar Seberapa hebat Tergantung dinamika Peningkatan pemahamanmu Dan penghayatanmu terhadap dia Terhadap Allah Maka disebut akbar Dia Allah yang maha lebih besar Maha lebih besar Jadi terus menerus lebih besar Bukan Tuhannya yang lebih besar Tapi penghayatan kita Yang makin lama Makin mendalam Makin meluas Kira-kira gitu Nah Karena terlanjur ngomong itu Maka Apa namanya Museum itu Lambang masa silam Selama ini Padahal anda tidak punya masa depan Kalau anda tidak Berpedoman kepada masa silam Nah kita tadi kembali ke Khedir tadi Bagi yang belum pernah dengar ini Jangan dianggap kebenaran ya Teman-teman sekalian Pengumuman Semua yang saya omongkan Jangan dianggap kebenaran Gitu ya Jadi jangan Terus anda dengerin saya Terus anda pakai Terus nanti kalau Keliru aku Senggak salah Jadi apa yang saya omongkan itu Apa saja itu hanya Tafsir saya Itu hanya Pendapat saya Dan itu bisa Keliru Bisa salah Lebih pasti Salah daripada Pasti benar Gitu Jadi anda jangan terus Menuntut saya Mengumumkakan sesuatu Pasti benar Karena tidak ada Manusia Yang bisa Mengungkapkan kebenaran Yang dia ungkapkan Hanyalah Tafsir dia Terhadap kebenaran Kan begitu Meskipun itu undang-undang Meskipun itu konstitusi Meskipun itu undang-undang Apa namanya Undang-undang dasar 45 Meskipun itu majelis ulama Semua yang dikemukakan Bukan kebenaran Tapi tafsir Terhadap kebenaran Gitu ya Jadi supaya anda Jangan terlalu Nunggu-nunggu saya Jangan terlalu Apa namanya Menganggap bahwa Yang saya omongkan itu Ada gunanya Asumsi dasarnya Yang diomongkan Cak Nun Salah Tidak ada gunanya Asumsi dasarnya gitu Gitu loh Dan saya Begitu anda Menyimpulkan Sampai pulang nanti Bahwa yang saya omongkan Tidak ada gunanya Saya selamat Karena tidak ada Satupun yang anda pakai Sehingga kalau nanti Anda ternyata Kalau ada yang pakai Terus geliru kan Saya ikut nanggung Jadi mending Anda anggap saya salah Anda anggap saya Orang yang tidak berguna Gitu ya Saya memang Sering begitu Jadi orang semua Pengen dianggap benar Saya pengen dianggap salah Sama dengan Gustur kan Saya ini dulu Gustur itu Saya tanya Gus kok bikin dekret Sampai jadi di impeachment loh Dia jawabnya Weswe Gak no dekret Persiden bolak-balik Gak no dekret Itu saku tak Gak no dekret Saya tahu kan Itu Gustur Ya tapi Sampai gak ngitung TNI Sampai salah Perhitungan Ya Kadang-kadang menang Kadang-kadang kalah Itu jawabannya Gustur seperti itu Jadi Gustur ya Cuma berpendapat Dia juga Cuma menafsirkan Buku sebesar Apapun Mekipun buku karya Doktor Profesor Berulama Sheikh Maulana Itu hanya Tafsir Meskipun di pesantren Ada kitab kuning Kitab coklat Kitab hijau Sakarmu Tapi itu Hanya Tafsir Ada syiah Ada sunni Ada demokrat Ada PDIP Itu hanya Tafsir Tidak boleh Anda pegang mati-matian Yang Tafsir itu Pah jalan Untuk Sebagai kita Berproses Menemukan Kebenaran Yang sejati Teori dasarnya Kan ada Benerai Dewi Tentunya sendiri Benernya orang banyak Terus bener Yang sejati Kan gitu Kira-kira ya Oke Saya kembalikan Ke sedikit Pak Nyonsew Saya kembalikan Ke Masa silam tadi Jadi Pokoknya Singkat Nabi Musa Sok pinter Sama Tuhan Dibikin pingsan Di pusat Di puncak gunung Tursina Terus disuruh Kamu kesana Cari orang yang namanya Khidir Kamu Belajar sama dia Akhirnya Nabi Musa Turun gunung Jalan Sampai sekitar 1300 km Ketemu Khidir Dan dia Melamar Untuk boleh Berguru kepada Khidir Kemudian Khidir Saratnya Kamu boleh belajar Musa Tapi jangan Tanya Sama saya Apapun saja Jangan tanya Singkat kata Khidir Membocorkan kapal Musa Tidak tahan Tanya Kedua Khidir Mencekik anak kecil Musa Tidak tahan Tanya Yang ketiga Khidir Menegakkan Pagar yang miring Musa Tidak tahan juga Tanya Begitu tanya Yang ketiga Khidir mengatakan Hadha Firoki Bainaka Wabaini Wabaini Wabainaka Ini adalah Hari Perpisahan Antara kamu Dengan saya Jadi Tidak lulus Drop out Jadi Anda Kalau Anda Tidak terlalu Pinter Jangan Jangan minder Nabi Musa Tidak lulus Itu Tenang Kapal Kapal Dibocorkan Adalah Berlangsung Sekarang Maka dia Lambang Masa Kini Anak Kecil Dicekik Ada Lambang Masa Depan Karena Dia Mencekik Mengambil Keputusan Untuk Membunuh Anak Itu Atas Hak Prerogatif Dari Allah Demi Demi Masa Depan Hidhir Tau Ini Anak Besok Besok Akan Menjadi Destroyer Dari Bangsanya Dari Bapak Ibunya Masyarakatnya Maka Lebih Baik Dia Dibunuh Sekarang Tapi Itu Hanya Haknya Hidhir Sekali Itu Jangan Lupa Tidak Berarti Hidhir Bunuh Anak Sewaktu Waktu Itu Haknya Hidhir Sekali Itu Dan Hak Itu Tidak Pernah Diperoleh Muhammad Tidak Pernah Diperoleh Nabi Rasul Rasul Yang Lain Apalagi Anda Dan Saya Jadi Tidak Usah Cari Anak Kecil Terus Diuntir Gulune Nah Hidhir Tau Masa Depan Anak Ini Berarti Mencekik Anak Ini Adalah Lambang Masa Depan Maka Terus Yang Ketiga Adalah Menegakkan Pagar Miring Karena Ketir Tau Zaman Dahulu Ada Kerajaan Besar Disini Menyimpan Harta Benda Di Bawah Pagar Ini Kita Bikin Tegak Pagarnya Supaya Orang Tidak Tertarik Kepada Pagar Itu Sehingga Harta Itu Terlindung Nah Kita Sekarang Sedang Akan Menegakkan Pagar Sekarang Ini Bangsa Kita Tapi Kapan Kapan Ini Usah Museum Tidak Usah Sampai Kesana Nah Teman Teman Sekalian Rute Ini Rute Waktu Inilah Museum Museum Kita Pahami Mohon Maaf Saya Ini Jamaah Ini Juga Cari Ilmu Luar Biasa Tidak Karuan Kemana Mana Saya Pergi Mereka Datang Semua Terutama Kalau Pas Ada Makanan Yang Sampai Jam 4 Pagi Mereka Sama Saya Tadi Malam Sampai Jam Setengah 4 Kemarin Malam Di Surabaya Sampai Jam Setengah 4 Dan Bapakmu Dulu Ketika Mendidik Kamu Kan Rutenya Gitu Kalau Anda Tidak Sekolah Bluron Dik Kali Dolin Nyolong Pelem Terus Maring Unung Lerek Melebu Warung Tonggo Terus Warung Tutup Kok Dwi Lating Ini Gitu Bapakmu Akan Mengatakan Eh Kamu Itu Bandel Sekolah Besok Besok Mau jadi Apa Jadi Hari ini Kamu Bandel Terus Bapak Bilang Besok Kamu Jadi Apa Kalimat Sesudahnya Adalah Dulu Bapakmu Selalu Gitu Bapakmu Bien Jadi Selalu Rutenya Harus Begitu Ini Bangsa Kehilangan Dialektika Waktu Kita Jangankan Belajar Ke Mojopait Kita Belajar Ke Sekarang Saya tidak Ke Yang kemarin Saya tidak Teman-teman Sekalian Mari kita Sering ke Museum Supaya Anda Bertemu Dengan Apa Yang harus Anda Pelajari Supaya Anda Berjumpa Dengan Klu Atau Indikator Indikator Dari Yang harus Anda Selami Dari Karya-karya Atau Kehidupan Nenek Moyang Kita Zaman Dahulu Baik Yang Lama Jauh Di Belakang Maupun Yang Baru Kemarin Termasuk Jadi Sekarang Orang Kenal Pak Harto Dari Truck Itu Pak Meng Kui Ngerti Nek Jawab Jadi Referensi Tentang Pak Harto Meng Siji Kui Celaka Bangsa Kita Gosturi Yang Diling Leng Situ Gitu Aja Kuk Repot Rahu Gostur Itu Tak Yang Diingat Kalau Bung Karno Apa Yang Anda Ingat Jas Merah Jangan Sekali Meninggalkan Sejarah Kalau Habibi Tetuko Sampaian Ngerti Are Teman Teman Apa Yang Diingat Dari Habibi Habibi Masih Segar Bugar Beliau Orang Kelas Satu Di Indonesia Yang Tidak Dihargai Di Negerinya Sendiri Sehingga Ilmu Beliau Bermanfaat Untuk Pesawat Pesawat Seluruh Dunia Membuat Sayap Pesawat Yang Menjadi Lebih Stabil Dengan Begini Itu Sayap Habibi Punya Di Indonesia Saking Kayanya Tidak Ada Yang Berharga Anda Tahu Inovator Inovator Kita Di Mana Mana Terancam Nasib Termasuk Yang Bikin Mobil Listrik Yang Bikin Blue Energy Terancam Nasib Karena Indonesia Itu Kaya Raya Tuhan Saja Seolah-olah Ngemis-nemis Untuk Supaya Disembah Oleh Kita Usah Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sang Maha Suci Allah Adalah Zat Yang Maha Kuasa Penggenggam Alam Semesta Betapapun Allah Memiliki Kesempurnaan Dalam Kekuasaan Tetapi Dia Maha Suci Dari Sifat Kezaliman Kelemahan Dan Ketidak Sempurnaan Maha Suci Allah Yang Tidak Tersentuh Dari Sifat Kekurangan Apapun Al-Qudus Adalah Salah Satu Asma Allah Azza Wajalla Yang Sudah Sangat Dikenal Dalam Al-Quran Kata Al-Qudus Atau Allah Yang Maha Suci Sering Didampingkan Dengan Kata Al-Malik Yaitu Maharaja Atau Zat Yang Maha Perkuasa Misalnya Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj Dan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Qudus Adalah Yang Suci Murni Atau Yang Penuh Keberkahan Dari Sini Muncul Berbagai Penafsiran Dari Kata Al-Qudus Di Antaranya Terpuji Dari Segala Macam Kebajikan Imam Al-Ghazali Mengatakan Bahwa Allah Sebagai Al-Qudus Adalah Dia Yang Tidak Terjangkau Oleh Indra Tidak Dapat Dihayalkan Oleh Imajinasi Dan Tidak Dapat Diduga Oleh Lintasan Nurani Demikian Sempurnanya Allah Subhanahu Ta'ala Dia Tidak Dikejar Bentuk Dan Zetnya Oleh Kekuatan Indra Indra Manusia Terlalu Lemah Untuk Menjangkau Keagungan Allah Yang Menggenggam Alam Semesta Maha Suci Allah Dari Beranak Dan Diperanakan Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 112 Allah Tidak Diserupai Dan Menyerupai Apapun Laisa Kamis Lihi Syai'un Jadi Kalau Ada Yang Menganggap Allah Itu Menyerupai Sesuatu Pendapat Itu Tidak Bisa Diterima Sesuatu Itu Pastilah Makhluk Dan Setiap Makhluk Pasti Memiliki Kelemahan Maha Maha Suci Allah Secara Zat Dan Perbuatannya Tidak Ada Satupun Perbuatan Allah Yang Cacat Atau Gagal Mengatakan Cacat Dan Gagal Pada Perbuatan Allah Pun Tidak Layak Allah Tidak Mungkin Berbuat Sesuatu Yang Gagal Maha Suci Allah Dari Yang Dianggap Sempurna Oleh Makhluk Manusia Memiliki Standar Kesempurnaan Namun Sesempurna Apapun Dalam Pandangan Manusia Kesempurnaan Allah Yang Sesungguhnya Tidak Akan Terjangkau Akal Manusia Sangat Terbatas Manusia Hanya Mengenal 26 Abjad Dan 10 Angkah Bagaimana Makhluk Yang Serbatar Batas Ini Bisa Menilai Kesempurnaan Allah Zat Penggenggam Langit Dan Bumi Agar Bisa Menghayati Menginternalisasikan Dan Mengejawantahkan Asma Allah Ini Siapapun Dituntut Untuk Membersihkan Hati Dan Pikiran Dari Hal-hal Negatif Dari Kebencian Dendam Kesumat Prasangka Kedenggian Kesombongan Rasa Kekurangan Kesedihan Ataupun Keputus Asaan Setelah Itu Ia Dituntut Untuk Mengisi Hati Dan Pikirannya Dengan Muatan Muatan Positif Sehingga Yang Ada Dalam Relung Hati Dan Pikiran Hanyalah Kebaikan Semata Ketika Berucap Tidak Yang Terucap Kecuali Kebaikan Ketika Bertindak Tidak Yang Muncul Kecuali Tindakan Terpuji Yang Penuh Perhitungan Tidak Merugikan Orang Lain Tidak Pula Menyakitkan Hati Apabila Hati Suci Yang Keluar Adalah Kesucian Pula Andaipun Ada Yang Salah Ucapan Dan Tindak Tidak Ia Akan Segera Memohon Ampun Kepada Tuhannya Dan Meminta Geridoan Kepada Pihak Yang Disakitinya Kalau Seseorang Berbicara Baik Tentang Orang Lain Perkataan Perkataan Yang Baik Itu Akan Kembali Kepada Dirinya Karena Sebenarnya Pujian Itu Adalah Untuk Dirinya Sendiri Seperti Halnya Orang Yang Menanam Mawar Dan Bunga Bunga Yang Harum Di Sekitar Rumah Apapun Dia Memandang Yang Dilihat Nya Adalah Bunga Mawar Dan Dedaunan Yang Harum Baunya Sehingga Ia Senantiasa Merasa Berada Di Surga Kalau Orang Berbicara Baik Tentang Orang Lain Orang Lain Itu Menjadi Sahabat Nya Jika Ia Berpikir Tentang Orang Tersebut Yang Terpikir Olehnya Adalah Seorang Sahabat Yang Baik Berpikir Tentang Sahabat Yang Baik Adalah Seperti Bunga Mawar Dan Taman Bunga Mawar Keharuman Dan Kedamaian Akan Tetapi Jika Ia Menjelekan Orang Lain Baginya Orang Lain Itu Tampak Menyebalkan Kalau Diingat Orang Itu Sosoknya Akan Terlihat Seolah Kala Jengking Duri Ataupun Tumbuhan Kecil Berduri Muncul Di Depan Matanya Kalau Siang Dan Malam Kamu Dapat Melihat Bunga Mawar Dan Taman Serta Padang Rumput Iram Mengapa Kamu Susah Payah Berjalan Menjelajahi Semak Semak Berduri Dan Diantara Ular Ular Berpisah Pikiran Dan Tindakan Bagaikan Taman Taman Mawar Kalau Hati kita Dipenuhi Mawar Apapun Yang Dilihat Dibaui Hanyalah Mawar Dengan Baunya Yang Semerbet Itulah Hati Hati Suci Hati Yang Penuh Kasih Sayang Hati Yang Telah Tersirami Sejuknya Makna Al-Qudus Inilah Hati Rasulullah Yang Mulia Ingatkah Kita Ketika Beliau Dikejar Kejar Dan Dilempari Batu Oleh Seorang Bani Sakif Karena Mendakwahkan Islam Saat Itu Beliau Bersumbunyi Di Kebun Anggur Milik Utbah Bin Rabiah Dengan Kaki Yang Penuh Luka Dengan Tubuh Yang Lemas Dan Dengan Air Mata Yang Berurai Al-Mustafa Memanjatkan Doa-doa Kepada Tuhannya Ya Allah Kepadamu Aku Mengadukan Kelemahanku Kurangnya Kesanggupanku Dan Kerendahan Diriku Berhadapan Dengan Manusia Wahai Zat Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Engkaulah Pelindung Bagi Orang Lemah Dan Engkaulah Pelindungku Kepada Siapakah Diriku Hendak Engkau Serahkan Kepada Orang Jauh Yang Berwajah Suram Terhadapku Ataukah Kepada Musuh Yang Akan Menguasai Diriku Jika Engkau Tidak Murka Kepadaku Itu Semua Tidak Kuhiraukan Karena Sungguh Besar Nikmat Yang Telah Engkau Limpahkan Kepadaku Aku Berlindung Pada Sinar Cahaya Wajahmu Yang Menerangi Kegelapan Dan Mendatangkan Kebajikan Di Dunia Dan Di Akhirat Dari Murkamu Yang Hendak Engkau Turunkan Kepadaku Hanya Engkau Yang Berhak Menegur Dan Mempersalahkan Diriku Hingga Engkau Berkenan Sungguh Tiada Daya Dan Kekuatan Apapun Selain Atas Perkenan Teladan Yang Bisa Kita Ambil Dari Asma Allah Al-Qudus Dan Dari Manusia Agung Yang Hatinya Telah Dipenuhi Kesucian Adalah Kita Bisa Menikmati Apapun Ketetapan Allah Tanpa Prasangka Buruk Allah Telah Berjanji Aku Sesuai Prasangka Hembaku Berburuk Sangka Kepadanya Akan Mendatangkan Malap Takah Kita Harus Tetap Kusnuzon Pasti Ada Kebaikan Dalam Setiap Kejadian Maka Nikmatilah Setiap Kejadian Sebagai Sarana Evaluasi Diri Yang Terpenting Kejadian Apapun Yang Menimpa Harus Mengubah Kita Menjadi Lebih Baik Kemudian Teladan Yang Kita Bisa Ambil Adalah Siap Dengan Ketidak Sempurnaan Diri Apa Yang Kita Banggakan Sebagai Manusia Jika Tidak Memiliki Iman Kita Serbak Kalah Oleh Binatang Masuk Ke Air Ikan Lebih Lincah Meski Bisa Menjadi Pelari Tercepat Kita Masih Kalah Cepat Oleh Kuda Manusia Pun Masih Kalah Kuat Oleh Bada Kalah Besar Oleh Gajah Dan Hanya Kekuatan Iman Yang Membuat Derajat Manusia Lebih Tinggi Dari Makhluk Lainnya Oleh Karena Itu Layak Bagi Kita Untuk Menutup Pintu Kesombongan Diri Dan Bukalah Lebar Pintu Ketawa Duan Tidak 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 Bahwa orang-orang terdekat kita tidak sempurna Secara fisik boleh jadi mendekati kesempurnaan Akan tetapi ahlak manusia tidak ada yang sempurna Ada yang pemarah, pelit, ataupun egois Kita harus terlatih menghadapi mereka Entah itu pasangan hidup, orang tua, anak Atau bahkan pembantu kita atau sahabat kita Kesiapan mental dalam menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain Insya Allah akan membuat kita lebih mampu bersikap bijaksana Orang yang stres dalam hidup adalah orang yang selalu ingin sempurna dalam segala hal Kita boleh saja menginginkan yang terbaik Terbaik tetapi kesempurnaan tidak akan pernah ada Kesempurnaan hanyalah milik Allah Memang kita harus melakukan perencanaan yang matang dan optimal Serta pelaksanaan yang hati-hati Akan tetapi kita pun harus siap bahwa hasil yang dicapai tidak akan pernah sempurna Sikapilah kekurangan orang lain sebagai ladang amal Kita harus siap menerima kenyataan Bahwa tidak semua orang akan menyukai kita Lebih baik terus konsisten memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik Allah yang akan mengatur hati setiap orang Betapa tidak semua hati manusia ada dalam genggaman Allah Inilah yang membuat kita harus selalu berbaik sangka kepada Al-Qudus dalam kondisi apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!